Kita tahan dulu, kita langsung menuju Hotel Borobudur Jakarta, ada penyampaian dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid. Adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju, dan berdaulah. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyeram astirasi dari masyarakat. Terutama basis para kader kustur. Di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Belum dikatakan lengkap tadi, karena ada gangguan juga. Di belakang Yeni Wahid ada Arsat Rasid, Ketua Kadin, Ketua Tim Pemenangan Ganjar. Sudah pasti mendukung Ganjar dong? Ya, kelihatannya iya. Sangat clear ya bahwa tadi dari gambar yang ditayangkan Kopos tadi, terlihat bahwa Mbak Yeni Wahid di belakangnya ada Arsat Rasid. Artinya Mbak Yeni ya dukungannya kepada Pak Ganjar, Pak Mahmud MD. Dan itu mungkin sudah dikalkulasi ya oleh Mbak Yeni begitu. Dan saya sih meyakini ya, ya mungkin itu jalan terbaik bagi Mbak Yeni untuk katakanlah yang memenangkan pasangan tersebut. Politik itu pilihan. Pilihan untuk mendukung siapapun ya, sesuai dengan apa namanya, visi-misinya, setelah dengan keinginannya, sesuai dengan kepentingannya. Ya kita hargai apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid. Karena itu dukungan politik tentu semua punya konsekuensi, ada konsekuensi positif dan negatifnya. Artinya mungkin kalau menang ya dapat sesuatu, ya kalau kalah ya seperti apa. Tentu punya konsekuensi-sekuensi itu. Pilihan ya? Tapi kan sebelumnya ada juga pilihannya kedekatan dari Yeni Wahid dengan Prabowo Subianto. Bertemu juga dengan Prabowo Subianto dan juga bertemu dengan Ganjar Pranowo. Kira-kira kenapa pilihannya ke Ganjar Mahfud? Ya betul, Pak Mbak Yeni sangat dekat dengan Pak Prabowo. Bahkan ya apa namanya, kakek-kakek mereka juga sangat dekat. Bahkan katanya rumahnya dulu juga berdekatan gitu. Keluarga besar Mbak Yeni dengan keluarga besar Pak Prabowo. Tapi kenapa memihak atau memilih kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Tentu saya tidak tahu hitung-hitungan kalkulasi. Tapi itu tadi hak pribadi. Tapi saya melihatnya mungkin ya bahwa selama ini Mbak Yeni Wahid mungkin sudah istihoroh. Sudah jalan juga ke sana kemari gitu ya, menyerap aspirasi gitu ya. Mungkin itu tadi pilihan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Mbak Yeni Wahid untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Soal alasannya tentu beliau yang tahu ya, karena beliau sendiri yang punya rasa kebatinan untuk memihak calon tertentu. Kang Ujang ini kan tahapan masih sangat panjang, penetapan 13 November nanti, nomor urut 14 November, lalu masa kampanye juga cukup panjang. Artinya manuver-manuver dukungan nanti yang lebih banyak muncul kira-kira ya. Seberapa pengaruh dukungan-dukungan dari tokoh-tokoh ini nanti kepada elektabilitas Jawa Pres. Ya penting ya, dalam kontrak konstruksi masyarakat kita yang masih patron klien, artinya ada pemilih rasional. Pemilih rasional itu ya independen, menentukan sikap memilihnya berdasarkan kepada penilaian pribadi. Tetapi juga kan ada masyarakat yang, mohon maaf ya, belum terdidik, yang masih irasional dalam menentukan sikapnya itu. Nah, tokoh ini di Indonesia penting, makanya mohon maaf partai-partai politik itu yang jadi ketua umumnya tokoh. Ya, Bu Mega, Pak Prabowo gitu, tokoh. Karena tokoh ini akan diikuti, berdampak ya bagi apa namanya masyarakat. Nah, dalam konstruksi masyarakat yang patron klien, artinya klien itu gitu ya, masyarakat itu mengikuti atasannya, mengikuti bosnya gitu loh. Kalau bahasa kita ya apa namanya, si peodal lah kira-kira begitu. Nah, dalam konteks itu maka mendukung dari seorang tokoh itu menjadi penting. Misalkan dukungan bayar nilai dari gerbong Gus Durian, itu menjadi penting. Karena gerbong Gus Duriannya ya akan mendukung Pak Ganjan misalkan. Lalu misalkan ulama tertentu yang hebat, yang kuat, yang mempunyai masa ribuan, itu menjadi penting. Karena dalam konteks itu ya, dengan memegang apa namanya tokohnya, maka suara yang dari bawah bisa didapatkan kan gitu. Tadi, untuk menyasar pemilih-pemilih yang bukan rasional tadi. Nah, dalam konteks itu, maka dukungan para tokoh itu menjadi penting. Dan gini Bang, di hidup ini ada dua Bang, orang hebat itu. Satu, penyandang dana. Jadi kalau Abang orang kaya nih, pengusaha penyandang dana itu kekuat, hebat kan. Wah, bisa sembang sana-sini. Dan hidup kalau punya duit gagah gitu kan. Yang kedua, penyandang nama. Punya nama besar. Nah, dan dari kedua ini yang hebat ya, dua-duanya. Dia punya dana, punya nama. Itu keren. Nah, dalam konteks dukung-mendukung itu tadi. Ada juga yang tokoh yang punya dana besar dukung-mendukung gitu. Itu juga pasti akan diikuti orang-orang yang punya duit. Nah, yang Mba Yanil Haid nih, penyandang nama, punya nama besar. Ada anaknya seorang Gus Dur ya, mantan presiden RI. Lalu juga dengan jaringan Gus Duriannya gitu. Itu penyandang nama. Nah, penyandang nama itu juga diikuti juga oleh pengikut-pengikutnya itu. Itu kenapa pentingnya seorang aktor, seorang tokoh politik ya, dalam konteks dukung-mendukung. Makanya kan kalau tokoh seperti Mba Yanil Haid kemarin itu dapat kabar saya. Ketika beliau di Semarang itu, itu diperbutkan oleh dua kubu. Jadi kubu Pak Ganjar memperbutkan, Pak Prabowo memperbutkan. Iya, saya dengar bahkan sudah siap dijemput di Semarang gitu untuk kemarin deklarasi lain sebagainya. Tapi ya, Mba Yanil Haid punya pilihan sendiri yang harus kita hargai gitu ya. Tadi ya, dalam konteks dukungan tokoh itu menjadi penting. Makanya di kita itu tidak terlepas dari tokoh. Selama masyarakat kita masih, mohon maaf, belum rasional, belum terdidik yang tinggi gitu ya. Maka, apa namanya, situasi ketokohan itu, figur itu menjadi penting di kita ini. Itu yang harus menjadi catatan kita. Makanya di semua tempat, di banyak tempat, termasuk partai politik, maka mengambil tokoh-tokoh daerah kan. Untuk dijadikan, apa namanya, tokoh di partai politik. Semua institusi kepartaian itu membutuhkan figur-figur tertentu. Dengan figur itu, maka akan mendapatkan dukungan dari masanya seperti itu. Itu yang dilakukan oleh partai politik. Itu hal yang buruk nggak, Kang? Ya, dalam konteks tertentu hal yang umum, yang biasa ya. Tetapi memang, dalam kita berdemokrasi, ya ada plus minusnya. Ya, mungkin plusnya mudah ya dimobilisasi gitu kan, pendukungnya itu ketika sudah megang tokohnya. Tapi dalam konteks tertentu ya, apa namanya, pendukungnya itu kan bisa diarahkan. Ya, tidak berdasarkan kepada katakan pilihan rasionalitas dan pilihan hati nuraninya. Ya, tertentu semua kembali kepada publik. Apakah akan menjadi pemilih yang tadi mengikuti arahan dari elitnya, dari tokohnya, dari figurnya itu tidak masalah juga. Ada juga yang rasional, independen, memilih berdasarkan kepada tadi, kepentingan pribadinya itu. Dalam konteks itu, saya sih melihat hal yang biasa ya, di Indonesia itu. Tidak ada yang perlu disalahkan seperti itu. Apakah, ya ada plus minusnya dalam konteks itu. Oke, Kang Ujang nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saudara, kita masih menunggu pengumuman dari KPU terkait dengan hasil tes kesehatan Capres-Cawopres. Kami akan segera kembali, Saudara.